Pernah nggak kalian menyadari kenapa dalam satu jam itu terdapat 60 menit? Nggak 50 menit, kenapa harus 60 menit? Nah, jadi bilangan 60 ini digunakan pertama kali oleh bangsa Sumeria. Mereka berhitung dengan basis 60, atau disebut juga seksa gesima. Alasan kenapa digunakan bilangan 60, nggak 50? Karena untuk memudahkan perhitungan waktu, dan bilangan 60 ini bilangan yang bisa banyak dibagi. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bilangan 60 ini memudahkan kita untuk menghitung satuan waktu. Bisa dibagi menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, dan sebagainya. Sementara jika waktu satu jam itu 50 menit, maka akan sulit untuk kita membagi dengan banyak bilangan. Nah, dalam istilah matematika, angka 60 disebut dengan Hegley Composite Number, atau bilangan bulat positif dengan lebih banyak membagi, daripada bilangan bulat positif yang lebih kecil. Contoh, bilangan bulat positif dengan lebih banyak membagi. 60 bisa dibagi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan bilangan bulat positif yang lebih kecil membagi, 50 bisa dibagi mulai dari 1, 2, dan 5. Nah, maka dari itu bangsa Sumeria lebih memilih angka 60 daripada angka 50 untuk menjadi angka satuan 1 jam. Kemudian pada abad ke-14, jam mekanik pertama diciptakan di Eropa dan menjadikan sistem 60 menit digunakan secara global. Walaupun jam mekanik pertama sudah ada sejak abad ke-14, tapi satuan menit baru ditampilkan pada ROG pada akhir abad ke-16, saat ROG sudah lebih canggih. Nah, jadi dengan sistem mereka, kita lebih gampang untuk mengetahui berita jam sama orang tanpa perlu kita ngitung pakai kalkulator dan alat perhitungan lainnya.